Anda kembali menyaksikan kompas pagi, Nyoman Suite Juniartini merestorasi mangrove didasari oleh dampak perubahan iklim yang semakin terasa, khususnya di Bali dan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Lalu bagaimana tantangan dan harapannya ke depan? Kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama perubahan iklim di seluruh dunia. Hal ini mendorong Nyoman Suite Juniartini untuk meredam dan menanggulangi permasalahan dari lingkungannya sendiri melalui budidaya mangrove. Ekosistem pesisir menjadi tonggak utama ekonomi masyarakat di Provinsi Bali. Fenomena alam seperti El Nino kerap dijumpai suite yang lambat laun melihat permasalahan tersebut kian nyata. Lulusan S2 Biologi Universitas Udayana ini semakin khawatir kalau membaca banyak riset yang memaparkan bahwa ribuan pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2030 mendatang. Berbekal pengetahuan yang didapatnya dari beberapa loka karya, Ia membangun gerakan sahabat mangrove Indonesia dengan rekannya demi membangun kepedulian masyarakat pesisir. Bali sangat sekali terdampak oleh perubahan iklim karena Bali pulaunya sangat kecil, dikelilingi banyak pantai, di mana juga pantainya sekarang benar-benar membuat erosinya sangat tinggi. Saya yakin di Bali masih menganutri hitakarana tadi, hubungan yang menyebabkan kebahagiaan, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan manusia, dan ini hubungan dengan alam. Dengan sokongan para sukarelawan, upaya suite sejak 2017 kini membuahkan hasil. Ia berhasil merestorasi mangrove seluas 12 hektare, dan membangun arboretum mangrove park benua yang kelak bisa dijadikan wisata alam. Glenisok Tania, Kompas TV, Jakarta. Setiap tanggal 25 Juli diperingati sebagai hari mangrove sedunia, dan pagi ini kita melalui sambungan Zoom sudah bersama dengan Ibu Nyoman Sweet Junior Tini. Selamat pagi Ibu Sweet. Ibu, boleh diceritakan bagaimana Ibu awal terjun untuk merestorasi mangrove? Ya, awalnya saya ingin melihat tanaman mangrove yang beberapa tahun lalu kita tanam. Tetapi saya tidak menemukan tanaman mangrove tersebut. Nah, dari informasi dari beberapa masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut, yang berada di daerah Teluk Benua, Nusa Dua, Bali ya, area real tersebut sudah banyak sekali orang melakukan penanaman. Baik dari pihak swasta, BUMN, pemerintah, akademisi, komunitas-komunitas lingkungan, sudah banyak sekali melakukan upaya rehabilitasi upaya penanaman di area tersebut. Tapi tidak pernah berhasil, termasuk gagal ya, hal tersebut yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian. Bahkan uji coba di daerah tersebut, membuat satu rekayasa-rekayasa yang dengan tujuan untuk menaikkan survival dari tanaman mangrove di area tersebut. Baik Ibu Swit, mulai dari melihat ya, ada penanaman mangrove yang mungkin tidak berhasil. Lalu kemudian Ibu Swit, dalam 40 tahun terakhir kita tahu, ekosistem mangrove Indonesia mengalami penurunan hingga 6 juta hektare. Bagaimana Ibu terkait tanggapannya dengan penurunan ekosistem mangrove ini? Baik, karena perubahan pola cuaca atau perubahan iklim yang paling terdampak adalah daerah pesisir. Salah satunya adalah ekosistem mangrove. Jadi ekosistem mangrove ini yang paling sangat berdampak terhadap perubahan iklim ini yang terjadi selama kurang lebih 40 tahun terakhir ini. Di samping pola cuaca, pola lingkungan, juga pola alih fungsi lahan daripada mangrove ini semakin masif. Karena semakin pola mangrove ini atau pesisir ini sangat mudah untuk dialih fungsi lahan. Lahan kan baik untuk pembangunan, untuk perluasan bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut yang memicu penurunan ekosistem mangrove ini. Oke baik Ibu, berarti untuk daerah pesisir memang riskan dengan alih lahan sehingga bisa mungkin menurunkan ekosistem dari mangrove itu ya. Lalu terkait dengan metode dan juga cara yang Ibu Sweet lakukan untuk menanam mangrove itu apakah ada cara-cara tertentu mungkin untuk pemirsa Kompos TV juga bisa ikuti sehingga mungkin bisa meningkatkan juga untuk ekosistem mangrove di Indonesia? Ya, karena tadi perubahan iklim ini, perubahan cuaca yang merubah bentang pesisir menyebabkan kita membuat pola-pola atau rekayasa-rekayasa lingkungan maupun rekayasa hidrologi yang harus kita terapkan di sana. Karena perubahan bentangan tadi menyebabkan terjadinya banyaknya abrasi, tinggi muka air, salinitas yang sangat tinggi. Itu membuat kita membuat kita membuat satu teknik atau sistem penanaman. Dan di wilayah pesisir sekarang sudah banyak terjadi. Belayah hara atau pencucian hara. Sehingga hara itu sudah tidak terjadi. Kita sediakan di dalam blok-blok guludan tadi. Sehingga mangrove itu dapat survive dalam jangka waktu tertentu. Ya, tentunya sistem-sistem ini harus kita... Terima kasih telah menonton!